Sebagai juara Piala Asia 2011, Jepang secara otomatis lolos ke Piala Asia 2015 yang diselenggarakan di Australia. Dan berikut ini, adalah perjalanan Jepang di Piala Asia 2015. Di Piala Asia 2015, Jepang tergabung di grup D bersama Irak, Jordania, dan Palestina. Pertandingan pertama Jepang adalah melawan Palestina. Pada pertandingan itu, Jepang menang dengan skor 4-0. Gol dari Jepang dicetak oleh Endo menit 8, Okazaki menit 25, Honda menit 43 melalui titik penalti, dan Yoshida menit 49. Pertandingan kedua Jepang adalah melawan Irak. Pada pertandingan itu, Jepang menang dengan skor 1-0. Gol kemenangan Jepang dicetak oleh Honda menit 23 melalui titik penalti. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Jepang di babak penyisihan grup adalah melawan Jordania. Pada pertandingan itu, Jepang menang dengan skor 2-0. Gol dari Jepang dicetak oleh Honda menit 24 dan Kagawa menit 82. Dengan hasil tiga kali menang, Jepang menjadi juara grup D dan lolos ke babak delapan besar. Di babak delapan besar, Jepang berhadapan dengan Uni Emirat Arab. Pada pertandingan itu, Uni Emirat Arab unggul lebih dulu lewat Mabhout menit 7. Jepang yang tertinggal kemudian berhasil menyamakan kedudukan lewat Shibasaki menit 81. Setelah itu, tidak ada lagi gol yang tercipta sampai waktu normal berakhir. Pertandingan yang dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu masih tidak merubah skor sehingga pemenang pertandingan ditentukan lewat babak adu penalti. Di babak adu penalti, dua penendang Jepang gagal melakukan tugasnya sementara penendang Uni Emirat Arab yang gagal satu penendang. Jepang pun kalah di pertandingan itu dan gagal lolos ke babak semifinal.